Halo Bapak Ibu Guru-Guru Hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar membuat LKS online yang mudah dikoreksi. Halo Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat LKS untuk siswa kita yang mengikuti pembelajaran lab atau laboratorium. Di sini saya akan menggunakan laboratorium bahasa Inggris untuk kelas 11. Nah yang pertama kita harus lakukan adalah kita akan men-share chapter atau bagian dari buku yang akan kita berikan kepada anak-anak. Dan biasanya kita akan men-share-nya dalam bentuk PDF. Kemudian kita akan meminta anak-anak mengisi jawabannya di dalam lembar yang sudah kita siapkan. Jadi lembar Google Form yang akan kita siapkan itu akan membantu kita atau akan membantu anak-anak mengisi jawabannya dengan baik, mengorganisir jawaban anak-anak, dan membantu kita memeriksanya juga dengan mudah. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ya sebelum kita membuat LKS-nya, kita lihat dulu cara kerjanya. Apa sih yang terjadi di dalam sistem ini? Pertama-tama kita sudah membuat satu halaman yang akan kita share kepada siswa. Misalnya halaman ini adalah untuk siswa nomor 1. Oke. Nah kita harus membuat ini dulu. Lalu kemudian nanti jawaban siswa yang di sini akan di-share ke bagian sini. Mari kita lihat ya Bapak Ibu. Misalnya ketika siswa menuliskan namanya misalnya Anita. Oke. Maka kita akan lihat di sebelah sini secara otomatis ya nama anak akan muncul. Kemudian misalnya kelas 11 MIPA 7. Misalnya. Oke. Langsung akan muncul juga. Misalnya jawaban anak. Misalnya jawabannya A, B, D, C, A, E, A, B, C, E. Begitu. Nah kita akan lihat. Di bagian guru juga seperti itu. Jadi apa yang dituliskan anak di sebelah sini akan muncul di laporan di tempat guru. Begitu. Dan itu akan sama untuk siswa nomor 1, 2, 3, bergitu seterusnya. Nah jadi ini kebetulan untuk siswa nomor 1. Ya dia akan memberikan jawabannya di halaman siswa, di halaman LKS-nya. Dan kita akan langsung dapat melihat jawabannya di lembar laporan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah bagaimana caranya? Mari kita lihat. Oh ya. Dengan cara seperti ini. Kita dapat dengan mudah memberikan nilai kepada siswa. Ya jadi misalnya di dalam kolom sini akan kita buat kolom nilai. Begitu ya Bapak Ibu. Misalnya nilai. Nah nanti kita tinggal koreksi. Nomor 1 benar atau salah. Nomor 2, nomor 3, begitu seterusnya. Nah setelah kita lihat nilainya benar. Salah berapa atau salah berapa. Kita akan dengan mudah bisa memberikan nilai kepada siswa tersebut. Misalnya nilainya 98. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa siswa nomor 1 di kelas tersebut. Yang bernama Anita misalnya. Dan dapat nilai 98. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk chapter 1. Nanti di bawahnya kita bisa bikin chapter 2, chapter 3, begitu seterusnya. Oke. Nah mari kita lanjutkan bagaimana cara membuatnya. Ya sebenarnya membuat LKS ini tidak begitu sulit. Hanya saja memakan waktu yang lama dan juga energi yang lama. Jadi kita harus sabar ya Bapak Ibu. Dan langkah-langkah awal juga sudah saya buatkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai langkah-langkah yang sudah saya buat. Langkah-langkah awalnya template yang sudah saya buat gitu ya. Bapak Ibu bisa pakai. Jadi langkah-langkah awalnya sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu bisa menghemat energi sedikit ya. Oke. Nah Bapak Ibu tinggal copy link ini. Ya bisa lihat di bawah video. Setelah kita meng-copy link tadi. Ya kemudian kita paste di tab baru gitu ya Bapak Ibu. Nah ini nanti dapat nih misalnya ini kita login. Setelah kita copy nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita login dulu masuk ke akun kita. Ya misalnya ini saya pakai. Oke setelah memasukkan nama dan sandi atau password. Nah kita diarahkan ke drive kita. Nah ini masih LKS model saya. Yang masih file saya. Bapak Ibu hanya melihat saja. Nah jadi Bapak Ibu harus meng-copy dulu. Ya cara meng-copy-nya Bapak Ibu buka dulu. Ya ini. Nah kemudian file. Make a copy. Nah mau copy-nya kemana? Bikin di drive Bapak Ibu. Oke. Nah terus klik kiri. Kemudian ke drive. Nah Bapak Ibu bikin sekolah misalnya. Terus di sini oh belum ada misalnya foldernya. Bikin foldernya baru. Foldernya adalah folder LKS. Ya LKS bahasa Inggris misalnya. Oke. Kemudian ini dalam LKS tapi kita maunya per kelas. Jadi kita bikin folder lagi. Misalnya kelas 11. MIPA 1 misalnya. Oke. Enter. Nah baru kita masukkan di sini. Nah setelah itu ya dimasukkan dalam folder 11 MIPA 1. Terus kemudian nama dokumennya diganti. Misalnya copy of class menjadi kelas 11 MIPA 1. Ya nomor 1. Jadi ini adalah file persiswa. Nomor 1. Enter. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian file yang satunya. Ya kita kembali ke file yang satunya. Ini adalah buku laporan yang milik guru. Ya. Nah ini masih milik saya. Jadi masih view only. Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Jadi harus copy dulu. Make a copy. Namanya misalnya. Ini copy of-nya dihilangkan. LKS buku lab. Bahasa Inggris. 11 MIPA 1 misalnya. Tapi ditaruhnya di mana? Ini foldernya di klik. Kemudian klik kiri. Kemudian my drive. Sekolah. Kemudian LKS bahasa Inggris tadi. Kelas 11 MIPA 1. Jadi semua file guru dan siswa masuk di kelas 11 MIPA 1. Begitu ya Bapak Ibu. Terus oke. Ya jadi ini kita sudah dapat file yang kita punya. Oke yang tadi ini. Yang punya saya sendiri. Oke dihapus saja. Oke nah ini sudah di folder Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya. Yang harus dilakukan adalah. Bapak Ibu harus merubah dulu ini. Bagian sini. Kalau Bapak Ibu lihat. Ini bagian A ini semua. Sama dengan bagian A milik siswa. Jadi bagian A di guru. Sama dengan bagian A milik siswa. Nah berarti. Nah jadi. Kita maunya. Bagian A ini. Nanti akan terkopi juga ke siswa kan. Nah ini sudah saya buatkan. Nah jadi Bapak Ibu tinggal merubah saja. Misalnya. Part A. Ini misalnya Bapak Ibu ganti jadi bagian 1. Misalnya. Terus hanya ada 5 soal misalnya. Ya 5 soal. Nah terus. Oke. Nanti Bapak Ibu lihat nih. Belum sama kan. Nah kalau belum sama berarti ada yang salah. Yaitu rumusnya. Ya karena rumusnya ini masih pakai rumus file model tadi. Jadi kita harus ubah rumusnya. Caranya adalah Bapak Ibu harus mengambil link ini. Link ini. Link guru ini. Bapak Ibu copy. Ya. Setelah disorot di copy. Terus Bapak Ibu paste. Paste-nya mulai dari sini loh Bapak Ibu. Dari HTTPS ini semua terus sampai ada kutip. Jadi dia di dalam kutip. Terus setelah Bapak Ibu sorot ini. Bapak Ibu kontrol V. Nah jadi dia meng-copy semua. Meng-copy link yang ada di guru. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik allow access. Nah udah lihat ya. Bapak Ibu lihat ya. Jadi di guru hanya 5. Di siswa juga 5. Nah jadi bagian-bagian ini Bapak Ibu yang bikin. Jadi misalnya ini mau dihapus lah. Kebanyakan yang kosong. Nggak perlu. Oke. Terus di delete. Misalnya. Terus part B-nya ada 5 juga misalnya. Berarti ini di delete aja nih. 6 sampai 10-nya di delete. Oke. Nah coba kita lihat di siswa. Bener nggak? Ya sampai 5. Ya jadi bagian 1, 5, bagian 6. Ini. Oh saya kita bikin bagian 2 misalnya. Bukan 4. Nah ini bagian 2. Oke. Kita lihat sama nggak? Sama bagian 2. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah. Nah sekarang ini baru 1 siswa. Oke. Padahal Bapak Ibu guru punya lebih dari 1 siswa kan? 1 kelas. Oke. Dan saya juga sudah menyediakan ini banyak siswa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini sampai siswa nomor 35. Kalau masih kurang Bapak Ibu tinggal copy aja. Misalnya nomor 36. Nah copy dari sini. Copy. Terus. Sorry. Paste di sini. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Ya tapi ini rumusnya ini masih rumus salah semua. Jadi Bapak Ibu harus mengganti rumusnya. Ada di situ kesabarannya. Ya. Nah. Apa yang dilakukan? Nah kita kembali ke file kita. Ya. My Drive. Oke. Kemudian kita ke tadi ke folder kita yaitu LKS Bahasa Inggris 11 NIPA 1. Nah ini baru ada 1 anak. Kita akan merubahnya menjadi, meng-copy menjadi 35 anak. Jadi copy. Ya Bapak Ibu bisa make a copy. Begitu. Terus lagi make a copy. Kita langsung ganti aja ya Bapak Ibu ya namanya. Kalau saya lebih suka langsung ganti nama. Ini langsung dibuka aja. Terus Bapak Ibu ganti namanya di sini. Ganti nama file yang bagian atas. Terus siswa nomor 1 diganti jadi siswa nomor 2. Begitu. Terus nanti tampilannya seperti ini. Nah. Allow access. Dah. Sama kan? Oke. Setelah itu. Itu sampai siswa nomor 2. Bapak Ibu copy lagi. Make a copy. Jadi klik file. Make a copy. Ya. Ganti. Siswa nomor 2 jadi siswa nomor 3. Terus copy off-nya hilang. Oke. Enter. Dia akan buka file baru. Itu file untuk siswa nomor 3. Nah. Kembali lagi seperti ini. Bapak Ibu harus allow access. Agak repot ya Bapak Ibu ya. Lumayan repot lah. Untuk 35 orang kita harus begini. Memang satu persatu. Gitu. Lagi. Ya. Tapi nanti hasilnya sangat mudah Bapak Ibu untuk mengoreksinya. Ya. Oke. File nomor 4. Oke. Bapak Ibu lihat. Terus nanti Bapak Ibu arahkan karsernya atau panahnya ke sini baru allow access. Nanti Bapak Ibu akan lihat seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah. Begitu seterusnya. Oh. Tadi yang nomor 3 udah belum? Nomor 3 udah. Nomor. Oke. Nah. Tapi itu baru file di siswa. Terus kemudian kita harus merubah juga akses yang di guru. Caranya gimana? Kita mulai dari siswa nomor 1. Nah. Misalnya ini siswa nomor 1. Ya. Ini siswa nomor 1. Ini linknya. Eh. Ini linknya. Link ini sangat penting. Nah. Kita klik linknya. Oh. Sebentar. Kita harus pastikan dulu. Misalnya kita mau ngecek bener gak? Kita klik nomor 1. A1 misalnya. Ini kode kita ya Bapak Ibu ya. 1. Atau kita klik 1 aja. 1 A1. Ya. Kita copy linknya. Link siswa nomor 1 ini. Lalu kita kembali ke buku guru. Ya Bapak Ibu. Terus kita klik. Ya tadi ini kita ulangi ya. Nah. Terus. Di sini ada panah. Terus kita paste di sini. Nah hasilnya seperti ini. Kita sekarang. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Ya. Kita klik nomor. Lihat nomor 2. Kita bikin dulu nih. Misalnya kodenya. 2A1 misalnya. Bener gak? Nanti hasilnya 2A1. Oke. Kita copy di sini. Ya. Copy linknya. Terus kita kembali ke LKS. Kita cari siswa nomor 2. Rumusnya yang di bawah. Ya Bapak Ibu. Yang di atasnya kita pakai. Terus. Kita sorot bagian rumus. Antara kutip-kutip. Terus kita klik kanan. Kita paste. Sudah dapat. Enter. Lalu. Ada muncul ref gini. Terus allow access. Nah. Bener ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau seandainya nih. Misalnya yang IPA1 nih. Bapak Ibu mau ganti misalnya. Oh langsung mau coba nih. Misalnya anak-anak mau coba. Jawabannya hari itu adalah. Enter misalnya. Atau come. Misalnya. Nah kita lihat. DLKSnya muncul gak? Nah enter sama come. Terus siswa nomor 2. Siswa nomor 2 misalnya. Siswa nomor 2 misalnya. Jawabannya adalah. Enter. Misalnya dengan come. Misalnya. Sama gak? Muncul gak di buku guru? Nah. Sama ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi. Bapak Ibu harus ubah. Nomor 1. Nomor 2. Nah. Kalau sudah di close aja. Gitu. Eh. Sorry. Tadi kita belum ubah ya namanya. Nah. Nanti kita hapus aja. Nanti. Kita hapusnya. Jangan hapus disini ya Bapak Ibu ya. Disini gak bakalan bisa dihapus. Ya. Bapak Ibu gak akan dihapus disini. Karena ini meng-copy dari apa yang dibikin siswa. Jadi. Sedangkan. Guru hanya punya yang bagian sini. Ya. Bapak Ibu hanya bisa. Merubah yang bagian A. Yang bagian B, C, D itu. Jawaban-jawaban siswa. Bapak Ibu tidak bisa rubah. Itu. Hanya siswa yang bisa rubah. Jadi kita hanya bisa melihat. Soal-soal mereka. Atau jawaban-jawaban mereka. Kemudian kita nilai. Terus kasih nilainya misalnya di atas. Nah ini bisa kita rubah. Mau nilainya berapa. Tergantung dari siswa benarnya berapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan harus bersabar. Ya. Harus bersabar. Ini baru nomor 4. Nanti Bapak Ibu bikin sampai 35. Tapi akan lebih mudah. Karena sudah saya buatkan di sini platformnya atau template-nya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal meng-copy-paste link yang ada di masing-masing siswa. Jadi misalnya kembali lagi nih. Misalnya siswa nomor 3. Linknya. Ini linknya yang bagian atas ini. Kita copy. Terus Bapak Ibu cari di siswa di buku guru nomor 3. Ya. Cari rumusnya. Terus di-copy. Bagian rumusnya. Terus di-paste. Ya. Ctrl V. Kemudian tampak seperti ini. Wrap gini. Lalu allow access. Oh. Ini kita belum bikin kodenya tadi ya. Di 3. Oke kita bikin misalnya kodenya 3A 3MIPA1 lah misalnya. Bener nggak 3MIPA1 isinya? Oke 3MIPA1. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya buat ngecek aja. Oke. Ya. Sekali lagi. Kegunaan dari LKS ini Bapak Ibu. Mungkin kita bisa sebut LKS online ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa langsung melihat semua jawaban siswa di bagian LKS ini. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi buka file siswa satu per satu gitu. Nggak perlu. Langsung akan otomatis muncul di sini. Kalau misalnya jawabannya panjang Bapak Ibu bisa perbesar gitu ya. Misalnya jawabannya panjang. Perbesar. Terus dikoreksi. Kasih nilai. Nilainya di bagian atas gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya udah selesai nih anak nomor 1 udah dipiksa. Kecilin lagi biar hemat tempat. Terus anak nomor 2. Kita besarin lagi. Kita baca-baca-baca-baca. Kita kasih nilai. Kasih nilai di atas gitu ya. Nah. Terus kemudian. Kita kecilin lagi gitu Bapak Ibu. Sampai selesai ngoreksi. Begitu. Dan misalnya nih. Kalau itu kan tadi kan untuk chapter 1 ya. Terus kalau chapter 2 gimana? Apa kita bikin lagi? Waduh. Heboh banget ya kita ya Bapak Ibu ya. Nah. Nggak usah. Kalau saran saya. Tadi ini chapter 1. Yang chapter 2 nya kita bikin di bawah sini. Mulai dari nomor 105 misalnya. Kita bikin di sini chapter 2. Chapter 2. Yang kita bikin. Sorry. Kita bikin besar misalnya. Kita bikin. Font nya misalnya 18. Jadi beda gitu ya. Nah. Nanti. Kita tinggal bila sama anak-anak. Chapter 2 itu ada mulai dari 105. Kita bikin lagi. Misalnya part 1. Nomor 1, 2, 3. Part 2. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita tinggal bila sama anak-anak. Anak-anak chapter 2 nya kerjakan mulai dari baris 105. Nanti kita lihat. Seperti apa sih di tempatnya anak-anak ya baris 105 itu ya. Kita lihat baris 105 nya ya seperti ini. Ya kalau di bagian anak-anak tidak ada perbedaan dalam font nya ya. Besar kecil font nya gak ada masalah. Ya tidak ada perbedaan. Nah tapi di tempat kita kita bisa bedakan Bapak Ibu. Nah kita bisa garis bawahi atau kita bisa kasih tanda ya di sini. Tunggu sebentar laptopnya agak lambat. Kita bisa kasih warna misalnya. Jadi ini mulai chapter 2. Nanti chapter 3 begitu seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah terus kemudian. Tentu saja. Oh tunggu sebentar. Ya misalnya ini kita kasih warna. Nah jadi ini. Jadi ini adalah penanda buat kita. Bahwa ini adalah permulaan chapter 2. Nanti permulaan chapter 3 gitu. Jadi kita gak kacau lihatnya ya Bapak Ibu ya. Boleh juga kita warnain sih. Kita warnain misalnya. Chapter 2 semuanya yang berwarna. Kuning misalnya. Atau berwarna biru. Nah udah jadi kita ngoreksinya ada bagian sini. Kalau warnanya udah beda berarti udah lain chapter. Kita gak usah periksa. Ya itu udah lain nilainya. Oh iya. Terus kemudian nilai. Nilainya nanti Bapak Ibu taruh di atas sini saja. Ya nilainya di atas. Boleh di bawah boleh. Terserah Bapak Ibu di mana. Oke. Dan perlu diperhatikan kita menggunakan Google Sheet ya Bapak Ibu ya. Ya jadi ini formnya Google Sheet. Terus lagi. Sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mengisi ini. Gitu. Nah caranya adalah. Kita lihat siswa nomor 2. Kita mulai dari siswa nomor 1. Oh siswa nomor 1 kayaknya udah tertutup. Udah ditutup. Kita misalnya siswa nomor 2. Ya kita share. Share. Kita akan share. Ya caranya bagaimana. Kita klik share. Ya sebelah kanan ini. Terus kita ketik nama atau email siswanya. Misalnya risulismak1.gmail.com Ya. Nah. Oh sorry. Itu saya sendiri. Risulismak1.gmail.com Misalnya ini. Ya ini alamat email anak muridnya misalnya. Misalnya. Terus kita tinggal bilang. Tuliskan jawaban pertanyaan LKS di kolom berikut ini. Atau di halaman berikut ini. Terima kasih. Misalnya. Nah Bapak Ibu send ke mereka. Nah. Jadi siswa nomor 2 akan mendapatkan. Jadi misalnya siswa nomor 2 ini namanya Risuli. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu kirim ke Risuli. Semak1. Terus kemudian siswa nomor 3. Nah siswa nomor 3 Bapak Ibu share lagi. Share. Jadi satu-satu. Kepada siswa nomor 3. Ya misalnya siswa nomor 3. At gmail.com Misalnya. Terus. Done. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbakti Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.